Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial cara menghubungkan Gamepad X3 ke emulator PS2, Aether SX2 di Android. Mungkin sebelumnya sobat sudah pernah menyambungkan ya, tapi alah hasil error ada beberapa tombol yang tidak berfungsi. Mungkin sobat juga pernah menyalakan Gamepad-nya itu rusak, padahal bukan Gamepad-nya yang rusak. Tapi untuk cara menghubungkannya itu masih belum benar ya. Dan seperti biasa, tanpa terlalu banyak pasir-pasir, disini kita langsung saja ke caranya ya. Untuk langkah wal, silakan sobat hidupkan dulu Gamepad-nya dengan cara menekan tombol Home dan X secara bersamaan sob. Jadi Home dan X ya ingat, jangan sama A. Jika Home sama A itu masih bisa connect, tapi Gamepad-nya itu mapping-nya akan beratakan sob. Untuk settingan mapping manual juga nanti nggak bisa ya. Jadi Home dan X itu untuk Android ya. Tekan secara bersamaan, sampai dia berkedip di nomor 4 ini ya, di bawah sebelah kanan. Berarti tentunya Gamepad-nya sudah aktif. Sekarang kita hidupkan Bluetooth di HP-nya sob. Kita hidupkan Bluetooth-nya. Nah, disini akan ada Gamepad Plus V3 ya. Kita klik saja, kita sambungkan atau kita pasangkan. Nah, disini sudah terhubung ya, Gamepad Plus V3 terhubung. Sekarang kita buka aplikasi Aether SX-nya sob. Dan disini silakan sobat klik bagian titik 3 di sebelah atas kiri ini ya. Dan sobat masuk ke bagian pengaturan controller sob. Dan di bagian ini, silakan sobat klik bagian layar sentuh. Dan tampilan pengontrol layar sentuh, klik yang bagian dual analog ini ya, dual analog. Kemudian pindah ke port 1. Nah, disini silakan sobat klik bagian mapping otomatis. Kita klik. Maka disini akan muncul Gamepad Plus V3 ya. Jika sobat mengaktifkannya dengan tombol home dan A, maka disini tidak akan muncul Gamepad Plus V3-nya sob. Jadi harus home dan X ya. Maka disini akan muncul. Nah, kita klik saja. Secara otomatis dia mapping sendiri ya. Jadi kita tidak perlu mapping secara manual sob. Ini sudah bisa, sudah aktif. Sekarang kita tes saja ya. Kita main PES 2014. Untuk testing kita main PES 2014. Disini untuk layoutnya saya nonaktifkan ya jika pakai ini. Karena jika pakai Gamepad, ada layoutnya itu malah tidak bagus menurut saya. Nah, disini sudah bisa ya. Sudah berfungsi sob. Jadi otomatis berfungsi jika kita sudah benar untuk memasangnya. Untuk Gamepad-nya sendiri, biasanya kan harganya Rp 75.000 ya. Tapi di link yang saya cantumkan di deskripsi itu harganya cuma Rp 65.000 aja sob. Jadi kalau sobat yang mau beli, silahkan sobat klik link yang di deskripsi ya. Disini sudah bisa semua. Kita langsung coba main ya. Oke, kita langsung ke Gameplay-nya aja. Ini sudah aktif semua kok. Oh iya, untuk settingannya, untuk settingan EtherXX, biar tidak terlalu like. Nanti saya juga buatkan videonya ya. Jika sudah jadi, saya cantumkan di deskripsi video ini. Nanti biar settingannya ini tidak terlalu like sob. Jadi lumayan lancar lah. Tadinya saya sebelum di setting ini ngolak sob. Sekarang sudah lancar ya. Tidak play lagi. Kita langsung coba mulai aja ya. Oke, jadi seperti itu untuk cara menghubungkan Gameplay X3 ini ke EtherXX2 ya. Atau imulator Android Sob. Jika sudah saya bermanfaat, silahkan sobat like videonya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya lawan droid tutorial ini. Agar tidak ketinggalan ternarik seputar Android lainnya Sob. Sekian dari Android. Semoga desain bermanfaat. Selamat sore dan terima kasih.